edisi terakhir 61 ini om, kalau ini tahun berapa om? ini tahun 63 ini super langka nih ini darling 50s 4 speed 4 speed tahun 64 tahun 64 asli bandung oke guys, gini kita udah dapet fast pie yang harganya paling tinggi di event ini ketemu lagi di Dini Canggur TV dan sekarang gue mau ke acara anniversary yang pertama Vespa 60s dan sudah bareng sama temen-temen Mas Agung, Kangdut ada Unil juga ada Mami Kuning dan semua temen-temen karir dari Bogor, Jakarta sekarang kita mau seru-seruan ke acara ulang tahun pertama Vespa 60-an 60s Jabodetabek ya Nil? oke, kita ikutin semua Vespa nya seru-seru guys ada sespan juga tuh dan gue pake ini si demplon kita ikutin sekarang nanti acaranya di Wisono rame, seru gimana keselurannya? ikutin kita terus oke, kita jalan sekarang tadaaaah 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 huay udah nyampe sekarang tikumnya di sini nih nanti kita konvoy ke teras garas langsung ke venue dimana ada band segala macem woi seru kita ikutin kita res disini kita res banyak banget oke Assalamualaikum weh Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman mantap satu Vespa sejuta saudara-saudara semua nih saudara siap-siap om mantap siap om pagi halo neng sekarang kita sudah sampai disini titik kumpulnya Sixties anniversary yang pertama sekarang kita mau lihat cari Vespa Vespa yang real ya let's go ini punya lo nih ini punya loh guys nih guys nih 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 ini motornya unil nih nih ini Kongo tahun berapa ini tahun 63 liat-liat ada pada bolong hahaha gue demen banget tiba-tiba sudah kayak gini ini Kongo tahun 63 tapi sini yang yang bikin yang bikin dia susah didapetin biasanya kalau VGLB atau Oh ini VGLB Kongo tuh biasanya kan dari Jerman Oke tapi dari Sweden oh itu bedanya bedanya bodinya nih kayak bodi VBB ininya sama kayak VBB ini jetnya Orion sembuh masih Orion betul woi masih banyak om kita lihat lagi oh ya kita lihat lagi ini di Kongo tahun 63 ini Kak kalau kisaran harga berapa sekarang kisaran harga 150-200 guys tuh guys Kongo tahun 63 ini kita cari lagi Halo Assalamualaikum siap mantap lanjut om lanjut banget ini kita lihat tutup keren keren ini depan kita sengaja bulat-bulat ini sengaja jadi kepala-pala bulat di depan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi dari rumah Om Denny siap sampai ke sini saya nggak pakai kopling Om nah kalau pespa ada yang kurang-kurang dikit bahwa biasa biasa ada pespa ada cerita MC kita nih Om MC kondang oh MC kondang Bagaimana siap-siap siap-siap Bagaimana bawa apa hari ini bawa tunggu oh Kongo mana-mana konganya Bagaimana mencegat obrolnya aja di boros-menang mateng oh iya 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 ini ada Kongo dan ini Kongo juga nih ya ini nih nih ini nih nih ini om bagus bukan om bagus Oh dia punya-punya om bagus om kalau ini kalau ini Kongo tahun berapa om ini tahun 63 oh kalau ini di Kongonya tahun 63 ya Oh ini ya salah satu pespa yang punya sejarah sama Indonesia kedekatannya ini Oh kenapa kenapa karena dulu pada tahun-tahun itu kontingen Garuda kitiga itu kontingen tentara TNI kita yang berdamaian di Kongo itu pulang mendapat mendapatkan pespa-pespa ini Oh ada berapa unit yang masuk ke Indonesia sekitar empat ratusan oh dan ini salah satunya salah satunya Wah gila masih belum dicat belum apa masih dari awalnya seperti ini Oh ini cetornya yang begini ya kayak hijau gitu ya dulunya hijau Oh wah gila masih oriannya om catnya Wow apa sih obnya yang ngebedain sama Kongo yang yang lainnya om kak cuma di suratnya aja kalau ini suratnya apa BPKB-nya disitu tertulis pasukan Garuda tiga oh di SNK SNK sama oh sama oh cuman di cuman di BPKB-nya ada tulisan X pasukan Garuda ini waktu tugas di Kongo kongo perdamaian misi perdamaian keren 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 om kalau yang kayak gini kisaran harga sekarang berapa no itu susah ada tapi ya kalau penawaran terakhir ini berapa tersebut belum dilepas dan enggak mungkin enggak susah untuk saya lepas kalau pun dilepas itu terakhir-terakhir kalau bisa ini menjadi warisan aja besok udah iya 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 Oh beruntung nih anaknya Om nih ya Oh karena karena pespa itu pecintanya bertambah tapi stoknya yang nggak bertambah ya itu dia karena sudah makanya itu yang membuat harga pespa makin lama makin naik betul Oke Oke salah satunya yang bikin naik karena kayak temen-temen Denny jagur nih sekarang punya itu bikin naik tapi kan Alhamdulillah itu naikkan rekan-rekan Amin Amin yang dulunya dianggap pinggiran selebriti sudah pada make Alhamdulillah sekarang terangkat pespa Amin 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 saya suka pespa baru tiga bulanan ini Om tiga bulan udah punya 30 iya 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 emang racunnya paroh racunnya parah Oke jadu-jadu thank you thank you kita akan ngomong-ngomong lagi sama yang lain-lain lain-lain ini 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 juga yang punya aduh om Om ini apa Om ini namanya apa om GS GS itu keluaran keluaran tahun keluaran tahun 60 dari awal VS GS itu ada lima oke satu dua tiga empat lima pertama itu sekitar 54 terakhir tahun 61 Oke edisi terakhir 61 ini ini 61 terakhir oke terakhir GS GS dan ini edisi sport Oh ini yang dulu dipakai buat balap-balapan itu ya Iya betul aku pernah lihat di YouTube tuh ada balap-balap jenisnya yang kayak gini ini sama-sama GS Oke tahun aja Om sekarang kisaran harga yang kayak gini berapa hahaha hahaha harga begini itu adalah harga cinta kalau dia seneng harga sudah tidak menjadi masalah Oke pernah ditawar berapa om pernah ditawar berapa 380 hahaha gila waduh ampun ini nih nih kalau dari semuanya yang paling keren mana ini karena punya gue seneng juga akhirnya dapet yang 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 tahun 60-an biar bisa ikutan ya 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 kita cari lagi yang lain guys gue pengen banget tahu ya 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 ini kita lihat ini ke sini ini momen langkah nih kita mau bisa ngeliat pespa bulat semuanya ngumpul tuh wah keren banget nih hal yang membuat pespa unik adalah tuh selalu ada mekanik-mekanik ganteng di sekitar nah ini Narji lu bisa benerinji bisa dong tadi kenapa kopling ini kopling putus tadi Om jadi Unil dari berangkat dari rumah gue waktu kita berangkat bareng koplingnya pustus hahaha iya 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 yang biasa terjadi di pespa apa kopling putus kopling putus terus remblom remblom gue tadi si bulu kalau bisa jalan akhirnya businya kata-kata businya ya ya kita cari lagi kita cari lagi nah ini mau melangkah nih ong Hah nih mau melangkah nih kita bisa kumpul semua buat-buat gini nih nih kita lihat guys ini salah satu momen langkah kita bisa ngumpulin pespa bulat tuh lihat semuanya tuh wow VBB ini apa nih ini GS oh ini GS MK ini tapi kenceng nih ya lucu nih mana nih yang punya nih Om yang punya Omkis Omkis mana Omkis Wah ini Om wah idola remaja nih idola remaja anak-anak pespa ya Om salam kenal siap Om keren banget Om pespanya Om wow Om ini pespa apa Om aspa GS GS wah keren spot kokil warnanya Om ini ini kok gue baru lihat Om ada jok kayak gini Om enggak ada duit Om belum bisa beli itu nah bisa aja Oh berarti ini tahun tahun 64-64 Oh wah gila keren banget ini tahun 64 ya Om ya berarti ini CC nya berapa sih Om CC nya 160 emang-emang buat sport ya sport ya band sport temannya Om oke buat memang buat olahraga lah ya setelahnya iya 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 fashion nya dapet ala rernya dapet keren ya ring sepuluh oh bannya ring sepuluh sepuluh ya oke 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 mantep 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 ini VBB Oh Perancis Oke guys untuk ikut event ini ada yang ngegas dari Jogja Coba kita bahas dulu nih satu-satu ini apa aja nih nih VBB VN banyakannya VBB Oh banyak VBB banyak yang ada di sini tuh VBI ini ini dari Jogja ini Om dia tiga motor dari Jogja Wow lagi panggil berangkat dari Jogja guys mana nih Om Satrio mau menangka nih tuh 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 gokil gokil mantep banget hai Om nah ini Om salam kenal siap ini Om Satrio dia jauh dari Jogja Om Om Satrio datang dari Jogja buat event ikut ulang tahun pertama Sixties gokil berapa motor Om tiga motor tiga motor apa aja ini salah satunya ini ya Om Satrio yang mana putih Oh putih di depan oh iya ya apa bawa pom VBB oke eh suami lagi lagi guys pakai cuma lagi guys pakai cuma lagi guys tuh paling susah dicari saya bawa saya bawa VN Bium VN B6 iya VN B6 semuanya akan guys pada waktunya ya betul ini apa ini apa nih ini Perancis Oh ini Perancis Om berarti-berarti dari Jogja itu tiga motor tiga motor berangkat dari Jogja berapa berapa lama perjalanan 25 jaman Oh 25 jam ini dipom lah hotel merah Oh dipom bensin baru biker sejati beliau salah satu pendiri 60s Woi foundernya siap-siap-siap mantap-mantap-mantap keren guys ada yang dari Jogja berangkat tiga motor satu motor tumbang balik ke Jogja Oh iya terus gimana akhirnya tuh motornya Oh besok towing biasa Pespa biasa itu ada cerita di setiap kilometernya Oke thank you Om siap nah ini Alton motor bosku mana ini dari Bandung nih dia ngegas langsung mana darling Oh kita lihat guys Anton bawa darling nih 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 ini ini rare banget lu gas dari Bandung Iya dong bawa pakai apa Pakai darling anjing gokil ton ini dari apa ton darling 50s Om asli plat Bandung ini super super langka nih ini darling 50s 4 speed 4 speed tahun 64 tahun 64 asli Bandung asli Bandung bersurat bersurat endemic Wow gila ton dapat dari mana keren banget tuh jadi gua tuh nih dulu tuh dalam rumah tuh ada nem-nem ada pehek ada daring ini Om Niel jadi orang tuh gua pertama kali beli peheknya terus gua beli nem-nemnya cat original Oke terus yang terakhir darling ini dan waktu gua beli juga orangnya nangis kenapa karena dia karena dia PS masih seneng karena dia bekas kakeknya jadi jadi bekas bapaknya dia bapaknya dia tuh udah nitip ini motor mah bukan buat kamu tapi buat cucu nah jadinya eh cucunya tuh apa namanya perlu buat usaha komputer jadi ada pespa ada cerita Iya ton gua pernah lihat pespa kayak gini di YouTube ini kontennya empat tahun yang lalu ya harganya seratus lima puluh juta itu empat tahun yang lalu ini berarti kalau sekarang bingung Om dulu aja tahu empat tahun lalu VBB masih dua puluhan tiga puluh ya tuh VBB sekarang aja udah berapa tuh dua kali lipat dua kali lipat nih ton ini kira-kira berapaan kalau lu ini bingung buat ya kemarin pedagang udah ada yang nomor 265 udah yang nomor 275 tapi gue aja masih sayang udah yang nomor 265 27 belum dilepas soalnya gua yakin banget Om Denny maksudnya di Indonesia belasan unit ya yang asli endemik Indonesia ya maksudnya endemik itu berarti maksudnya bener-bener masuk ke sini bukan dari luar gitu jadi bener-bener Surakwa yang masukin oh berarti oh itu yang bedanya karena ada juga yang beli diimpor dari luar ke sini ya udah betul kalau ini endemik Indonesia dan suratnya ada suratnya ada tangan pertama plat Bandung bawaan lahir wah gila gokil kita disini lima puluhan dulu ada yang datang oh guys ton sukses ya senang ketemu Alton lagi gokil dari Bandung pakai pakai darling berapa jam berapa jam setengah lima setengah lima kita kita seru-seru anton enak banget super enak coba kita cari lagi yang lain siap Om wesh gokil motor tahun berapa tipe apa nih 57 VL oh 57 VL oh tahun 57 VL oh gue sering lihat ini ini yang oh ini tuh berarti emang ini apa sih bro ininya bro nah ini tuh berarti apa sih dia tali-tali bang tali gigi tali persneling Oh emang gini dia iya VL tahun 57 bersurat bersurat lengkap wah gila guys keren 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 ini CT emang orinya gini iya ori wah gokil keren banget nih keren motor kayak gini dianggap berapa bu kemarin pas di Bali mau ditawar satu satu m guys ini mbak waktu di Bali World Day sempet ditawar satu m gila berarti bisa dibilang nih motor motor paling tinggi harganya di konfoy ini ya betul hahaha gokil setiap lu dapet dari mana bro dari Medan Oh dari Medan Oh karena emang harus harus sabar udah udah berapa lama lo lo pakai satu tahun satu tahunan Oh oke 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 sekitar satu tahun kondisi mesin segala masih dianggap berapa nih waktu dapet 500 oh berarti cepet ya jadi kalau mau investasi di Pespa juga menjanjikan oh iya iya Oh bener ya kalau lo asli mana bro asli Bekasi Oh Bekasi dari Bekasi emang segini datang mau ikuti sama kita dari Bekasi Oh berarti ini apa yang ngebedain motor ini nama yang lain giginya tiga oh setelahnya ya dia hampir sama kayak GS Oke setelahnya naik ke atas maksudnya gimana setelahnya naik dia bakal personalnya kan biasanya kalau Pespa biasa di kanan dia di atasnya oh oke oke terus-terus-terus karbunya di dalam bodi di tengah oh karbunya di situ Iya oke guys ini kita udah dapet Pespa yang harganya paling tinggi di event ini pas di sini ya ini dia V VL VL tahun 57 kemarin di World Cup Bali Day sempet ditawar satu miliar sukses terus bro thank you bro ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!